Pemirsa BNN Provinsi Jawa Tengah dan BNN Kabupaten Banyumas melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dengan tersangka budiman alias bledek yang diamankan di lapas kelas 2A Purwokerto pada 30 Januari 2021 lalu. Pemirsa BNN Provinsi Jawa Tengah dan BNN Kabupaten Banyumas melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dengan tersangka budiman alias bledek 43 tahun warga binaan lapas kelas 2A Purwokerto. Budiman merupakan seorang bandar narkoba Banyumas yang sudah 3 kali terjelat kasus narkoba pada tahun 2004, 2013, serta tahun 2019. Walau dalam masa kurungan penjara, tersangka tetap menjalankan bisnis haramnya dari balik jeruji besi sejak tahun 2016 lalu. Dalam menjalankan bisnisnya tersangka bekerja sama dengan adiknya yang juga seorang napi kasus narkotika, dengan memakai rekening atas nama istrinya untuk menerima setoran pembayaran dari hasil penjualan narkoba. Dalam penyidikan ini, BNN Provinsi Jawa Tengah dan BNN Kabupaten Banyumas menyita beberapa aset milik tersangka mulai dari tanah seluas 169,4 meter persegi, 22 burung berkicau senilai 100 juta rupiah, uang tunai 6 juta rupiah, dan buku tabungan. Total aset milik tersangka yang disita oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten mencapai 606 juta 500 ribu rupiah. Yang bersangkutan merupakan perannya adalah sebagai bandar narkoba diri, Banyumas. Jadi beliau itu mengambil barang dari berbagai tempat. Nanti akan saya ceritakan teknologisnya. Kemudian, BNNP Provinsi Jawa Tengah beserta BNN Kabupaten Banyumas ini bekerja dengan Kalapas, kurang kerto. Untuk mengungkap tersangka mulibah ini, yang mana pada tanggal 30 Januari 2021 kita melakukan kegiatan tindak-tindak penucian uang. Di mana dalam melakukan tindak-tindak penucian uang ini, kita mulai dari tahun kasusnya 2016. Budiman sudah terjadi kasus narkoba sebanyak 3 kali. Akibat dari perbuatannya tersangka Budiman dikenai pasal 5 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penucian uang dan pasal 137 A dan B Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dari Purokerto, Ari Nugroho, Banyumah TV melaporkan.